Pengertian KPR dan Syarat Mengajukan KPR Kredit Perumahan Rakyat atau KPR adalah fasilitas kredit dari lembaga perbankan kepada nasabah yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Skema KPR secara umum dibagi ke dalam dua jenis yakni subsidi dan non-subsidi. Sistem subsidi dalam KPR adalah skema pinjaman yang menyasar masyarakat menangah ke bawah. Subsidi ini bisa berupa keringanan beban kredit atau suntikan dana perbaikan rumah. KPR subsidi juga diatur secara lebih ketat oleh pemerintah agar lebih tepat sasaran. Berbeda dengan sistem subsidi, sistem non-subsidi KPR adalah sistem yang lebih umum dan berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada peraturan spesifik yang diteken oleh pemerintah terkait KPR non-subsidi. Hanya saja, calon nasabah wajib manuhi ketentuan pembayaran, baik besaran kredit atau suku bunga yang ditetapkan oleh pihak bank. Secara umum, calon nasabah KPR baik subsidi maupun non-subsidi harus memenuhi persyaratan dokumen berikut. Yang pertama, KTP suami dan atau istri bila sudah menikah atau KTP pribadi atas nama individu pemohon. Kedua, kartu keluarga yang sudah dilegalisir. Ketiga, keterangan penghasilan atau slip gaji yang sudah dilegalisir oleh perusahaan atau surat keterangan penghasilan lain. Keempat, laporan keuangan untuk nasabah yang bekerja sebagai wira swasta. Yang kelima, NPP pribadi untuk kredit di atas 100 juta. Yang keenam, SPT PPH pribadi untuk kredit di atas 50 juta. Yang ketujuh, salinan sertifikat induk atau pecahan bila proses pembelian KPR dari developer perumahan. Yang kedelapan, salinan sertifikat bila melalui jual beli perorangan. Yang kesembilan, salinan izin mendidikan bangunan atau IMB. Pengajuan KPR adalah belanja besar yang barangkali hanya dilakukan sekali seumur hidup. Untuk itu, calon nasabah tidak boleh berlaku ceroboh. Apabila membeli rumah dari perorangan, pastikan sertifikat yang ada tidak bermasalah dengan IMB yang sesuai kondisi bangunan yang ada. Kenali reputasi penjual baik perorangan atau developer dengan baik. Jangan sampai membeli rumah yang masih menjadi jaminan bank. Lakukan seluruh transaksi keuangan atau pembuatan sertifikat apapun secara legal. Pastikan ada notaris atau pihak hukum yang menyaksikan transaksi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!